Buah roh kelemah lembutan lemah lembut Amsal 15 ayat 1 jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah Amsal 25 ayat 15 dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang Efesus 4 ayat 2 sampai 3 Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Filipi 4 ayat 4 sampai 7 Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 16 Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salih dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu